Halo guys, selamat datang kembali di Arekage Channel Sekarang Arekage akan membahas mengenai ciri-ciri terkena kolesterol tinggi dan sering muncul tanpa disadari ya guys ya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Kondisi fisik seseorang cenderung, lemas, dan sulit beraktivitas ya guys ya Intervensi yang bertujuan untuk menstabilkan Menampilkan kadar kolesterol normal ya guys ya Adalah cara terbaik guna mengembalikan kebugaran tubuh Nah sekarang apa saja ciri-ciri terkena kolesterol tinggi Mari kita simak ya guys ya Yang pertama ya guys ya, mudah lelah dan ngantuk Kondisi ini bisa terjadi oleh beberapa faktor di samping kolesterol tinggi Misalnya kurang tidur atau anemia Lelah dan ngantuk berawal dari aliran darah yang tidak mengalir sempurna ke seluruh organ Sehingga kinerja tubuh untuk melakukan aktivitas harian jadi terhambat ya guys ya Lalu nyeri otot kaki dan pegal-pegal Penumpukan plak di arteri tungkai dan kaki dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah Seperti penyakit arteri perifer atau PAD Aktivitas fisik yang berat membuat kondisi ini kian menyakitkan ya guys ya Bahkan pada kasus yang serius Nyeri otot kerap kali berulang di sela waktu tertentu Kondisi tersebut dikenal dengan istilah Claudicasio Intermittent ya guys ya Lalu sesak napas Plak di arteri jantung membuat pasokan darah yang membawa oksigen sistem pernapasan jadi berkurang Akibatnya kadar oksigen dalam tubuh menurun dan muncullah gejala sesak napas Lalu perlemakan hati Sebagai organ filter ya guys ya Hati menyaring segala toksin termasuk lemak dalam darah untuk dikeluarkan melalui urin Namun kadar lemak di atas normal menyebabkan fungsi hati terganggu ya guys ya Ketika hati dipenuhi lemak berkadar tinggi Timbul keluhan berupa rasa tidak nyaman, begah, dan mual Keadaan tersebut bisa meningkatkan resiko penyakit sirosis dan kanker hati ya guys ya Lalu kuku menebal Tanda lain yang harus diwaspadai adalah Penebalan kuku akibat sirkulasi darah yang buruk ya guys ya Kuku kaki Karena penyempitan arteri ya guys ya Perubahan tersebut membuat kuku kaki tumbuh lebih lambat Menebal Berubah bentuk atau warna kuku distrofi Lalu disfungsi ereksi Tidak hanya kesehatan fisik Kesehatan seksual pun mempengaruhi pria dengan kolesterol tinggi ya guys ya Kondisinya dinamakan impotensi Yaitu keadaan dimana aliran darah ke penis tidak cukup Dan lambat laun menurunkan gairah seksual ya guys ya Lalu berat badan naik kolesterol yang dipengaruhi Gaya hidup tidak sehat ya guys ya Menyebabkan berat badan tidak terkontrol Seiring waktu Hal ini mengindikasikan obesitas dan meningkatkan resiko diabetes Lalu nyeri dada Selain sesak napas Gejala pernapasan lain yang sering dialami pengidapnya adalah Nyeri dada ya guys ya Arteri yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir dengan sempurna ke jantung Akibatnya penerimaan oksigen akan berkurang dan kinerja organ vital lain menurun Pengidapnya harus berwaspada Karena ini merupakan salah satu gejala dari serangan jantung dan penyakit jantung koroner Lalu santoma Santoma adalah gejala unik dari kolesterol yang biasanya muncul Di atas kulit Mana saja ya guys ya Di kulit mana saja di bagian tubuh Termasuk mata Lutut atau siku Masalah kulit ini ditandai dengan benjolan-benjolan kecil Mirip papula yang lembut dan berisi timbunan lemak ya guys ya Lalu sering kesemutan Kesemutan atau mati rasa umumnya terjadi bagian tubuh terhimpit Karena postur duduk atau berdiri yang tidak benar Di sisi lain triglycerida atau lemak dan kolesterol tinggi juga memicu kondisi ini Pengidapnya akan sering merasa kesemutan di kaki dan tangan Akibat aliran darah yang tidak sempurna Oke guys sekian saja info dari arekg channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan see you Bye bye